Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Puji syukur pada pagi ini kita masih diberi nafas kehidupan Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini Mari kita meluangkan waktu untuk mendengarkan, membaca Serta merenungkan firman Tuhan Laut Renungan Hari Entoraya, edisi Kamis 12 Mei 2022 Namun terlebih dahulu, kita satu dalam doa Kita berdoa Tuhan ala Bapak kami dalam sorga Terima kasih atas pagi ini kau masih memberi kehidupan sampai saat ini Sebagai landasan kami pada pagi ini Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Berikan kami hikmat, roh kudus Sehingga firman yang kami dengar dapat tertanam dalam hati kami Dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bersabtalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Inilah doa kami Dalam nama anakmu Yesus Kristus Amin Pembacaan kita pada pagi ini Terambil dari kitab Heiskel Pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat, sampai ayatnya yang kesebelas Berbunyi demikian Firmannya kepada ku Hai anak-anak manusia Mari, pergilah dan temui lah kaum Israel Dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah Tetapi kepada kaum Israel Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan berat lidah Yang engkau tidak mengerti bahasanya Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian Mereka akan mendengarkan engkau Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau Sebab mereka tidak mau mendengarkan aku Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati Lihat Aku menunggukan hatimu melawan mereka yang berkepala batu Dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka Seperti bantu intan Yang lebih keras daripada batu ketegukan hatimu Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya Sebab mereka adalah kaum pemberontak Selanjutnya firmannya kepadaku Hai anak manusia Perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu Dan berikanlah telingamu kepadanya Mari Pergilah dan temulah orang-orang buangan Teman sebangsamu Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah Beginilah firman Tuhan Allah Baik mereka mau mendengarkan atau tidak Amin Tema renungan kita pada pagi hari ini Si kepala batu Tang Natama Piada Julukan si kepala batu Biasanya diberikan kepada anak-anak yang tidak mau mendengar perkataan dan nasihat Padahal sudah diperingatkan untuk tidak melakukan hal yang tidak baik Dan peringatan itu telah berulang kali dilontarkan Namun ia tetap tidak mau mendengar Julukan tersebut juga disematkan Tuhan kepada bangsa Israel pada masa pembuangan Tuhan mengutus YSKL untuk mengingatkan bangsa Israel agar mendengar dan melakukan perintah Tuhan Sebagai utusan Tuhan Tidak ada alasan bagi YSKL untuk menolak perintah Tuhan Sekalipun pesan yang akan disampaikan tidak akan diperhatikan lagi oleh mereka yang memberontak kepada Tuhan Jangankan untuk mendengarkan Mereka bahkan menolak Tuhan Karena mereka adalah sekumpulan orang yang berkepala batu dan tegar hati Namun demikian Tuhan menunggukan hati YSKL Agar mampu menghadapi bangsa yang layaknya batu intan Sebelum YSKL pergi Ia dengan seksama memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan Jika YSKL diutus ke tengah-tengah bangsa yang keras Kepala Dan ia bersedia Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bersedia? Kehidupan berjemaat saat ini tidak jauh beda dengan apa yang dihadapi YSKL Sering kita berhadapan dengan orang-orang yang bebal dan tidak mau mendengar Namun Seberat apapun tantangan yang kita hadapi Ingatlah bahwa Tuhan akan menunggukan dan beri hikmat Untuk dapat melewati semua tantangan itu Amin Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih atas firmanmu pada pagi hari ini Semoga firmanmu bisa menjadi landasan dalam kehidupan kami Sebentar kami akan memulai aktivitas kami Tolong pimpin dan sertai kami ya Tuhan Inilah doa kami Dalam nama anakmu Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih atas firmanmu Dan Terima kasih telah menonton